Aku bakal mengalah Lu mau untuk kamu kini tuh? Iya, karena aku sayang dia Saya gak bisa bikin paspor Mau keluar negeri pake apa? Bawa rapot Rampat dimana sekarang? Reality show merupakan salah satu tayangan Yang banyak menghibur pemirsa Selain sinetron dan film Untuk menghibur para pemirsa Reality show dikemas dengan berbagai macam Konsep dan kemasan Namun dari berbagai reality show yang tayang di dunia Ada beberapa reality show yang dianggap aneh Terlepas dari tingginya minat penonton Terhadap acara tersebut Kira-kira apa saja Dan apa penyebabnya ya Inilah reality show paling aneh Versi on the spot Reality show paling aneh selanjutnya Tayang di negeri tulip alias Belanda Dengan judul The Allerselechte Chauffeur van Nederland Yang berarti pengemudi paling parah di Netherlands Program ini mencari orang-orang memiliki masalah Dengan kemampuan menyetir mobil Sebagai peserta Walau bertujuan baik Karena kacaunya skill menyetir para peserta Tak heran jika para kameramen Sering menjadi korban mereka Salah satunya adalah Seorang peserta berama Pim Saat final season 1 Dirinya menabrak sang presenter yang berama Ruben Nicolai Dan seorang kameramen Untungnya mereka berdua selamat Walaupun menderita luka-luka Dan patah tulang Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Berikutnya adalah reality show yang berasal dari negeri Thailand, berjudul Killer Karaoke. Acara ini memiliki konsep yang sangat mudah, yaitu menyelesaikan sebuah lagu dengan cara berkaroke. Menyenangkan bukan? Eits, tak semudah itu pemirsa. Dalam menyelesaikan misinya, para kontestan akan diberikan tantangan-tantangan seperti disiram air, mengambil uang dari kotak yang berisi hewan-hewan melata, mengenakan helam dari fishbowl yang berisi ribuan ulat, hingga masuk ke dalam kolam yang penuh dengan berbagai hewan melata, termasuk ular hingga biawak. Melihat para kontestan berteriak ketakutan sambil berusaha untuk bernyanyi, membuat banyak orang di dunia mencari tahu tentang reality show ini. Bahkan salah satu tayangan Youtubenya menembus angka 15 juta penonton. Walau terlihat sangat menghibur, nyatanya banyak juga yang menganggap acara ini kurang manusiawi dan berbahaya. Bagaimana menurut Anda pemirsa? Melahirkan merupakan sebuah fase yang dilalui oleh kebanyakan wanita. Sebuah proses menahan rasa sakit yang luar biasa hingga bisa menyebabkan kematian. Oleh karena itu, dengan perkembangan zaman, proses melahirkan lebih banyak dilakukan di rumah sakit, agar berbagai resiko saat persalinan bisa dihindari. Namun, sebuah reality show berjudul Born in the Wild, membuat sebuah dokumentari pasangan suami istri untuk memiliki pengalaman melahirkan di alam liar, tanpa adanya bantuan dokter maupun obat-obatan. Acara yang tayang di Lifetime channel ini akhirnya dihentikan setelah episode ke-6 karena sangat membahayakan nyawa sang ibu maupun bayi yang baru lahir. Bahkan acara ini disebut-sebut sebagai reality show paling tak bertanggung jawab. Terima kasih. 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 Terima kasih.